Oke selamat sore teman-teman semuanya, temui lagi dengan saya Surya Mestretin Investment teman-teman Oke teman-teman hari ini market sahamnya masih turun ya, indeks turun, market saham turun Banyak saham yang breakdown support ya teman-teman Di sini saya akan bahas beberapa sektor dan beberapa saham yang secara pergerakan cukup ada perlawanan seperti itu Oke baik teman-teman kita akan langsung masuk menuju ke bahasan saja Langsung kita bahas dulu kondisi dari indeksnya teman-teman ya Ya seperti yang ada di gambar teman-teman bisa melihat bahwa Ini saya gunakan dari 6550 bahwa dalam trend naik teman-teman Ini adalah seperti skenario-nya ya teman-teman Bahwa ISG breakdown dari support 3 hari yang lalu di 38 retracement di 7070 teman-teman Itu kalau sebelumnya breakdown dari situ hanya testing di MA200-nya di sini Terus kalau yang sekitar 4 hari ini breakdown dari 38 retracement teman-teman Yang ini ternyata ISG-nya nyamperin atau ngelewatin MA200-nya Yaitu MA200 itu di kisaran 6942 dan juga sampai di 6873 Widgets itu adalah merupakan 61,8 retracement Jadi ini persis seperti skenario yang saya sampaikan Skenario Fibonacci yang saya sampaikan bahwa 38 retracement Jepang dari 38 retracement maka ISG-nya akan bermain di kotak yang saya bikin itu Yaitu kotak kuning ini teman-teman Kotak kuning ini adalah dari 38 retracement 50 dan 61 retracement Kalau kita lihat di 61 retracement hari ini dia pas di situ mantul Dan juga di 61 retracement ini memang ada satu support Apakah pergerakan ISG ini teman-teman ini sudah di dasar Karena kebiasaan dari Fibonacci adalah ketika terkoreksi di 38 retracement Dan kemudian jebol itu terbuka peluang 50-61 targetnya Dan hari ini sudah kecapai dan juga hari ini rebound dari 61 retracement Teman-teman bisa melihat reboundnya ini candle-nya cukup Ya ada perlawanan lah seperti itu Daripada tidak ada perlawanan sama sekali Tapi untuk hari ini ISG-nya ada perlawanan Jadi untuk support teman-teman ada di 61,8 retracement Untuk supportnya dari ISG ada di 61,8 retracement Di 6873 Resistannya itu ada di MA200 Di 6943 Kemudian 50 retracement 6971 Lalu berikutnya 7060an ya Jadi oke lah ini Sudah sampai targetnya di 61,8 retracement Dan juga Sudah mulai ada perlawanan Oke teman-teman kita lihat dulu untuk hari ini Penggerak indeks seperti apa ya Kita bisa melihat bahwa sebenarnya untuk hari ini Penggerak indeks ini cukup kuat Atau yang mendorong kenaikan ISG ini cukup banyak teman-teman Cukup tersebar, cukup merata Ada BCA, ada Bank Mandiri BCA naik, Bank Mandiri naik Telkomnya juga naik ya Gunung Bayan naik Terus kemudian Unilever Teman-teman Adaru, United Rector ya Kemudian AMRT Seperti itu KLBF Kalau yang turun ada BBRI Goto, Astra ya TPIA, BBNI Jadi bankingnya masih belum seragam nih ya BBNI ada HMSP ICBB seperti itu Jadi pergerakannya masih belum seragam Ini peta pergerakannya agak-agak Agak-agak bias hari ini Cuman pendorong penggeraknya adalah saham-saham besar ya teman-teman Cuman memang Goto nya karena turun dalam Astra nya masih turun Jadinya YSG nya gak bisa cantik Seandainya misalkan hari ini kompak antara BRI, Goto, Astra Itu kemungkinan YSG nya hari ini bermain cantik sekali teman-teman Oke teman-teman kita refresh dulu untuk kondisi market ya Nah kita lihat ini memang masih naik turun ya Tadi malam sih Untuk Amerika juga sebenarnya masih mix ya Dow Jones nya 0,1 Minus 1,1 Nasdaq dan kemudian SP500 0,5 minus Nikkei nya juga masih minus Hang Seng minus tipis Shanghai nya udah plus Eropa nya udah plus DoFood nya ini udah Ya DoFood nya masih bergerak Cukup volatil teman-teman Tadi sempat 1% Seperti itu Kemudian rupiahnya ini hampir 15.400 Kita lihat kondisi yang lebih enak dilihat dalam chart untuk pergerakan dari bursa ini ya Kita lihat dulu Asia Ini adalah pergerakan Nikkei Sudah bermain di hijau teman-teman Hang Seng nya sih tipis Hang Seng itu di sesi 2 Dia ada mencoba untuk naik Memang sempat hijau ya Dibanding penutupan kemarin Tapi ini dia turun lagi Tapi gak Gak Lebih dalam dari openingnya Kemudian Nikkei nya udah saya bahas tadi Kemudian kondisi bursa Asia teman-teman Bursa Asia Bursa Eropa Ini untuk Saat ini Ducks nya ini hijau ya Udah hijau bermain di atas Kemudian Futsi nya kita lihat dulu Biar refresh dulu teman-teman Futsi nya Ini ya harga-harga komoditas Ini untuk crude oil Dia Kemarin kan sempat di 92 Hari ini turun 89 Tapi Ini seperti ada turning Untuk mencoba naik lagi ya Terus kemudian Untuk ini Untuk natural gas nya masih sama Di 6,6 Kemudian untuk coal nya Teman-teman Penyemangat di kalah marketnya Pusing gambar di atas itu ya teman-teman Kemudian Komoditi coal nya itu Coal nya udah mulai naik lagi ya teman-teman 391 Kemarin kan sempat turun di 384 Ini 391 Coal nya naik Kemudian untuk palm oil ini Atau CPO nya di 3733 Sebelumnya di 3825 Sempat turun sedikit Terus ini Seperti ada Percobaan naik Seperti itu Untuk emas nya Emas nya juga Kemarin turun sampai 1670 Ada percobaan naik Nickel nya masih belum kemana-mana Tin nya masih belum Kemana-mana Seperti itu Nah teman-teman Tadi kan secara pergerakan Untuk indeks-indeks itu Sudah seperti Ada perlawanan Seperti itu Kita coba lihat dulu Indikator Dolarnya Nah ini Ketika kemarin marketnya turun Turun Itu DXY nya Atau dolar indeksnya Ini kan naik Nah ini dolar indeksnya Saat ini Ada Perlemahan Per daily chartnya Ada perlemahan Apakah Ini menandakan Marketnya Market saham Nanti malam akan bulis Kita tengok aja Teman-teman Kemudian Ini juga Untuk US 10 years born nya Masih naik Sayangnya masih naik Jadi kekuatan Dolarnya masih Cukup kuat Sepertinya Teman-teman Kemudian Komoditi channel Indeksnya Komoditi Indeks maksud saya Core komoditinya Ini masih Ketemu resistan Dan dia terkoreksi Jadi memang harga-harga Komoditas kan Kalau kita lihat Memang masih pada turun Seperti itu kan Baik teman-teman Kalau berita Apa ya Yang bisa saya Sampaikan secara umum Masih kaitannya Sama dengan Kemarin Jadi nanti tanggal 13 Itu kita tunggu aja Inflasi Amerika FOMC meeting Tapi itu Sifatnya Minutes Teman-teman Jadi FOMC meeting Itu nanti tanggal Nanti bulan Bulan November Jadi sementara Kita tunggu aja dulu Karena memang Marketnya Ya seperti biasa Ketika mau rilis Data Itu memang Kayak agak-agak Manja gitu loh Marketnya ya Nah kemudian Kita lihat dulu Untuk pergerakan Hari ini Hari ini itu Seperti apa sih Untuk Sektor-sektornya Seperti itu Kita lihat Kita refresh dulu Ini ada beberapa Yang naik Teman-teman Tapi yang dalam Teknologi Yang dalam teknologi Coba kita lihat dulu Dari yang paling dalam Dari teknologi Apa aja sih Yang turun dalam Memang banyak banget Yang hari ini turun dalam Oh VCR Tets HDIT WIRJ PML PT MTDL EMTK Gotung Memang banyak banget Yang turun teman-teman Hari ini banyak yang turun Cyclical juga Mostly memang hari ini Pada turun Tapi ada juga yang naik Tapi Kita kan gak Gak begitu kenal Transportasi juga Secara umum Turun Ini HATM ya teman Ini Saya belum cek tadi HATM Coba saya tulis dulu HATM naik Ya lainnya gak 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 Kenal sih Memang Biasanya tetap ada Sektor-sektor yang bergerak Ketika yang lainnya turun Kemudian kita tengok dulu aja Dari yang bergerak Hari ini Energi Energi ada ITM Ariks Dewa Mungkin saya bahasnya Dewa Bumi Akra Metko Pegas Adaro KKGI Raja Ini yang biasa Saya bahas juga Teman-teman High dividend 20 Yang bergerak Ada KLBF KLBF gak nyangka Udah 1900 Tapi kisarannya dia Memang harganya Di kisaran 1800 Sekian Kemudian Adaro BMRI Unilever Walaupun naiknya tipis Karena memang Sam-sam banyak yang turun Kemudian Igrade Ada Akratins Metko Akratins Bagus nih Akratins Metko Bagus Mesh BUMN Teman-teman Yang bergerak Tins Pegas PTPP PTBA Ini saya udah Lingkarin sih Beberapa saham Yang Hari ini Secara pergerakan Oke Seperti itu Oke Baik teman-teman Kita yuk Tengok Saham-saham Kita tengok Saham-saham Walaupun banyak yang turun Tapi gak apa-apa Kita tengok aja Saya gak lama video ini Buat apa lama-lama Sahamnya juga Pergerakannya kan Masih Tetap-tetap aja Teman-teman Untuk saat ini pun Pegang cash aja Terasa masih lebih bagus Daripada kita Pegang saham ya Karena kondisi sekarang itu Untuk bisa Prof itu agak susah Saya aja Mencoba beberapa Masuk di Baca ya Bank Baca itu apa Di Baca Bank Baca tadi Turun lagi kan Nah Empat ke Bank Kapital Indonesia Saya masuk ini tadi Sempat ke 179 Tapi dia Turun lagi Gak apa-apa Maku disemarket Lagi kayak gini Ke sektor Banking ya Teman-teman Banking ini Pergerakannya Macem-macem Teman-teman ya Kalau kayak BNI Dia mainnya Masih 38 Sampai 61 Gak ada pergerakan Sama dengan kemarin ya Supportnya masih Di 8552 Kemudian resistannya 86 8685 Kemudian 8820 Kemudian Bank Mandiri Juga gak ada pergerakan Jadi memang Sebenarnya Walaupun saham-saham ini Apa ya istilahnya Marketnya pada turun Begini Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Bicap bankingnya itu Boleh dibilangnya Gak kemana-mana juga Seperti gak ada turunnya Seperti Bank Mandiri Teman-teman bisa ngeliat Harganya tetap sama Support 9250 Resistant 9510 Kemudian BRI Kalau BRI Memang rentangnya Agak beda ya Dia mainnya Di 61.8 Supportnya dia Di 4404 Ini penting Untuk BRI Karena 4404 Kalau jebol Itu sebelumnya Ada di 4350 Memang Agak-agak Lebih Lebih dalam Posisi harganya Untuk BBRI Kemudian Untuk BBCA Hari ini Dia rebound Dari 61.8 Ya memang Biasanya Kalau koreksi Di bawah 38 retracement Target penurunannya Kan 61.8 Reboundnya Nanti dari 61.8 Retracement Di 8175 Itu nanti Target minimal Ada di 8450 Kemudian Bank BTN Gak ada pergerakan Dan Namun Hari ini Kemarin kan naik kencang Hari ini Retracement Teman-teman Retracement Supportnya di 2850 BNGA Hari ini Gak ada pergerakan Di bawah Supportnya Dia di 1080 Sedikit di bawah Support Sedikit di bawah Supportnya 1080 Jadi sekarang 1080 Menjadi Resistant Gak ada BTPS Gak ada Perubahan BJTM Masih mencari Supportnya Turun lebih rendah BJBR Breakdown Support Nah teman-teman Untuk Untuk Grupenin Ini Sebenarnya Pergerakannya Masih bagus Ini PNBN Terutama PNBN Karena dia Koreksinya Juga hanya Sampai di 2210 Itu merupakan Supportnya Dan langsung Mantul PNBN Sama PNIN Sebentar PNBN Sama Catatan saya PNIN PNIN Hari ini Terkoreksi Sampai di 1350 Teman-teman Itu adalah Merupakan Support 38,2 Retracement Dan mantul Dari situ Closingnya Hampir sampai Di 1420 Itu merupakan Resistant Jadi Grupenin yang Bagus PNBN PNIN Kalau PNLF Gimana PNLF Juga Bagus Cuman Dia Hari ini Kemarin Bagus Hari ini Retracement Koreksi Hari ini Koreksi Coba Saya Ukur Dimana Dia Terkoreksi Teman-teman Support Dia Ada di 561 Teman-teman Kemudian Untuk Grup PNLF Coba PNLF PNLF Sudah PNBS PNBS Yang PNBS Yang masih Belum ada Pergerakan Masih cenderung Koreksi Itu dari Grup PNIN Kemudian Bank Digital Untuk Arto Teman-teman Ini Supportnya Dia Ada di 4850 Sudah saya Bahas Kemarin Biarin Aja Dulu Lainnya Rata-rata Pada mencari Support BBYB BPAI Masih mencari Support Masih turun Agro Juga Disupport Mencari Supportnya Brice Juga Supportnya Brice Semakin rendah Di 1350 Baca Aja Hari ini Melanjutkan Kenaikannya Jadi Teman-teman Boleh Lingkarin Baca Ini Saya sudah Catat Tadi Beberapa Yang Bergerak Baca Kemudian Apa Ya Saya Tahu Besok Kalau Melemah Saya Buang Aja Teman-teman Saya Hari ini Ada Baca Juga Ini BGTG Sedikit Ada Kenaikan Kalau Yang Lainnya Sepertinya Gak Ada Nah BVN BVN Hari ini Ada Perlawanan BVN Hari ini Ada Perlawanan Saya Sambil Catat Teman-teman Saya Siapin Dulu BVN Ada Perlawanan BVN BVN Oke Kemudian Amar Gimana Amar Sudah Konsolidasi BEMAS Ini Sedikit Ada Upside BVIC Juga Ada BVIC BVIC Juga Sedikit Ada Perlawanan Kemudian Buka Teman-teman Gak Ada Pergerakan Tetap Arta Sudah Dibahas Tadi Go to Breakdown Support Jadi Biarin Aja Dulu Masih Bergerak Turun Go to Support Berikutnya Ada 193 181 Kemudian Group Astra Kita Lihat Pergerakan Group Astra Jelas Ini Breakdown Support Astra Masih Kuat Sekali Turun 78 Retracement 61 40 Support Astra Auto Masih Mencari Support 1210 Astrography Gak Kemana-mana Kemudian United Tractor Nah United Tractor Itu Hari Ini Baru Mencicipi Di bawah 38 Tapi Masih Belum Karena Kembali Lagi Dia Sampai 50 Retracement Yang Tadi Ngantri Di 50 Retracement Udah Bisa Profit Karena Dia Sempat Turun Ke 3 1 400 3 1 400 3 2 4 Hampir 1000 Poin Teman-teman Ini Barang Layak Diperhatikan Kondisi Pergerakan Harian Karena Dia Memang Masih Bagus Kemudian Untuk Ini Untuk Consumer Ini Langsung Saja Kemayor Harganya Masih Cukup Terjaga Dia Konsolidasi Sekitar 4 Hari Kemudian Unilever Gak Mana-mana Disupport Access Breakdown Support Kemudian Unilever Unilever Ini Dia Sampai Support 4680 Rebound Kemudian Kino Breakdown Support ICBP Dia Dekat Resistant 9 Berapa Ini 9000 Sekitar 9000 Resistant Breakdown Support Jauh Kemudian WIM Jadi Barang Yang Secara Koreksi Masih Tipis Itu Kalau Market Koreksi Dia Tidak Ikut Terkoreksi Biasanya Masih Akan Melanjutkan Kenaikannya Seperti WIM Ini Teman-teman Seperti WIM Ini Kemudian MRT MRT Juga Masih Tipis Saja Koreksinya Dia Gak Gak Kemana-mana Terus AISA Ini Boleh Dibilang Juga Setelah Break Itu Dia Juga Cukup Terjaga Di 0 Sampai 38 Retracement Harganya Kemudian Saham-saham Terkait Energi Minyaknya Mulai Sedikit Ribbon Lagi Kemarin Sempat Turun Kan Kemarin Minyak Turun Itu ELSA Terkoreksi Bahkan Hari Ini Masih Terkoreksi Teman-teman ELSA Terkoreksi Breakdown Support Di 316 Teman-teman ELSA Support Berikutnya Dia Ada Di Kisaran 310 Tapi Untuk Metco Nya Enggak Metco Nya Kemarin Bagus Metco Ini Memang Secara Pergerakan Masih Bagus Kalau Dilihat Polanya Punyanya PNBN Dia PNBN Adaro Itu Sama Pergerakannya Adaro PNBN Metco Sama Itu Kemudian Perusahaan Gas Ini Juga Melawan Jadi Sektor Energi Metco Perusahaan Gas Akra Itu Bagus Semua Akra 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 Juga Ketika market Koreksi Dia malah Ribbon Seperti ini Akra Boleh diperhatikan Ini Barang Kalau turun Tidak pakai lama Kemudian Harga Harga sawit Dari 3800 Ke 3650 Sudah mulai Ribbon lagi Kan Sempat turun Terus mulai Ribbon lagi Tapi saham-sahamnya Masih jalan di tempat Ini Astra Agro Brake support Terus Lship Sama Ini semuanya Pada Brake support Semuanya Kalau SSMS Sepertinya X dividend Teman-teman Jadi dia Gap down Harganya Gap down Masih belum Mampu Naik Dari Closingnya Kemarin Tetapi Closingnya Ini Masih Lebih Rendah Daripada Open Jadi Harganya Candlenya Ijo Kira-kira Begitu Bisa Dipahami Ini Masih Pada Belum Bergerak Pada Di bawah TBL LA BWP Itu juga Sama Masih Pada Bergerak Semua Intinya Kemudian Untuk saham Batubara Kemudian Untuk Harum Teman-teman Ini Saya Sudah Gunain Ini Baru Harum Itu Break Dari 38 Retracement Harum Itu Harum Kan Rentang Gerak Kemarin Disini Tapi Enggak Kuat Di Sekitar 1800 Berapa 1780 Harum Ini Saya Sudah Ganti Fibo Karena Fibo Kemarin Sudah Dilewatin Sampai 61 Artinya 50 Retracement Koreksinya Sudah Kecapek Jadi Saya Gunain Trend Yang Lebih Besar Yang Dari Bawah Ini Bahwa Memang Harum Break Dari 1780 Target Dia 1600 Sekarang Dia Karena Lower Ini kan Lower Maka Target 50 Retracement Trend Pendek Sudah Kecapek Dia Mencari Dia Pakai Trend Yang Lebih Jauh Sekarang Target 1612 Kecuali Ada Rebound Kemudian Indotambangraya Ini Hari ini Rebound Secara pergerakan Memang Ini Juga Lagi Gak Kemana Mana Ini Barang Koreksinya Sama Dengan Adaro Indotambangraya Sama Dengan Adaro PNBN Metco Koreksinya Ini Dia Memang Agak Turun Sedikit Di Area Kuning Tapi Saat Ini Harganya Bisa Bertahan Di Gak Gak Kemana Mana Ini Barang Luar Biasa Ini Kemudian PTBA Hitungannya Juga Gak Kemana Mana PTBA Boleh Dimasukkan Yang Bentuknya Sama Dengan Medco PNBN Indotambangraya Adaro PTBA Sama Ini Artinya Saham Saham Yang Ini Pergerakannya Bagus Banget Nah Teman Teman Bisa Perhatikan KKGI KKGI Ribbon Dari Dasar Udah Dua Hari Ya Kalau Market Mendukung Mungkin Akan Dilanjutkan Tapi Kalau Market Terkoreksi Tentu Akan Ikut Koreksi Kemudian Indika Ini Hari Ini Gak Ada Kemana Mana Pergerakan Runtang Geraknya Masih Sama Indika Indika Seperti PNBN Adaro Indotambangraya PTBA Bentuknya Kemudian Petrosi Boleh Dibilang Begitu Juga Sama Jadi Koreksinya Tipis Tipis Saja Cuman Kemarin Sepertinya Ada Yang Jualan Besar Jadi Overshoot Jadi Memang Satu Barang Barang Kalau Ada Kegiatan Atau Pergerakan Di luar Kebiasaannya Teman-teman Harus Segera Pantau Ada Apa Kalau Gak Ada Apa-apa Ribbon Cuma Orang Jualan Aja Doid Masih On Track Sebenarnya Masih On Track Dia Sudah Disupport MA200 BSS Masih On Track Cuman Dia Memang Belum Bergerak Native Toba Dia Ada Disupport Support Yang Biru Yang Bawah Itu Garis Support Nggak Ada Kemana-mana Rata-rata Ini Oh Ya Teman-teman Jangan lupa Dukung Saya Saya Ikut Youtube Next Up Ya Mau Belajar Ke Youtube Bagaimana Bikin Konten Yang Bagus Jadi Supaya Konten Yang Bisa Lebih Bagus Silahkan Didukung Ya Teman-teman Dengan Cara Itu Tau Sendiri Di Like Saya Lagi Mau Belajar Ke Youtube Market Lagi Nggak Bagus Juga Mencari Ilmu Seperti Itu Supaya Konten Saya Bisa Lebih Bagus Ya Jangan lupa Untuk Dukung Saya Oke Baik Teman-teman Saya Lanjutkan Berikutnya Tadi Sudah Dapat Antam Antam Masih Koreksi Juga Tapi Hitungannya Nggak Kemana-mana Teman-temannya Di 50 Retracement Di Kisaran-kisaran Support Juga Sekarang 1890 1880 Inco Tipis Juga Ini Supportnya Dia Ada Di 6460 Nggak Kemana-mana Teman-teman Memang Harga Nickelnya Juga Nggak Kemana-mana Tinsnya Ini Dia Dari Dari 1300 Teman-teman 1300 Coba Kita Ukur Ya Ukur Koreksi Dia Oke Kita Lihat Dalam Trend Naik Dia Itu Berkoreksi Kemarin Sampai 61 8 Dia 1061 Jadi Dia Ada Target Ke 1460 Teman-teman Ya Ini rentang Gerak 0 Sampai 38 Sekarang Dia Baru Nongol Di Atas 61 8 Dia Kemarin Koreksinya Overshoot Atau Berlebihan Sampai 78 Detracement MDKA MDKA Baru Kemarin Sampai 61 8 Target Dia Memang Disitu 37 50 Hari Ini Mencoba Untuk Naik Doji Butuh Konfirmasi Besok Apakah Dia Bisa Masuk Naik Dari Support 37 50 Untuk MDKA Kemudian Untuk Telekomunikasi Teman-teman Ini Telkom Telkom Mantul Dari 38 Retracement Kemarin Breakdown Dari 50 Retracement Enggak Kemarin Pas Sampai Di 50 Retracement Sekaligus Break Sedikit Dari MA200 Hari Ini Rebound Rebound Pas Di MA200 Tapi Sudah Di Atas 50 Retracement Jadi Perhatikan 4420 Resistannya Indosat Juga Ini Rebound Jadi Indosat Itu Break Dari 6996 Targetnya Dia Ke 61.8 Retracement Kecapek Enggak Teman-teman Kecapek Inilah The power Of Fibonacci Ketika Break Dari 38 Retracement Maka Targetnya 50 Tapi Utamanya Lebih Ke 61.8 Retracement Dan Kecapek Enggak Kecapek Nah Sekarang Kalau Dia Mantul Dari 61 Rebound Di mana Target minimal Ke 7000 Itu Kalau Kita Gunain Fibo Yang Koreksi Ini Kalau Kita Gunain Yang Fibo Naik Boleh Juga Ketemunya Lebih Sedikit 7100 Excel Excel Masih Belum Ada Pergerakan Friend Masih Mencari Support TBI Masih Breakdown Masih Mencari Support Tapi Dia Sepertinya Udah Rebound Kita Lihat Dalam Weekly Sepertinya Lebih Jelas Di Weekly Lebih Terlihat Jelas TOWR Kalau Dalam Weekly Dia Masih Ringan Karena Koreksi Dari Atas Sampai Sampai Di 2400 Pun Masih Ringan Karena Itu Hanya Dari 0 23 Dan 38 Retracement TOWR Secara Pergerakan Dia Kepentok Area Kuning Itu Apa Yaitu 50 Retracement The Power Of 50 Retracement Bisa Menjadi Resistant Yang Kuat Jadi Konsolidasi Dia Disini Ini Merupakan Retracement 50 Dari Trend Trend Yang Lebih Besar Dia Jadi Dia Harus Keluar Dari 1300 Untuk Bagusnya MTL Bagaimana MTL Masih Belum Ada Pergerakan BRPT CS Masih Belum Balik Arah Kemarin Medal Bagus Esa Balik Arah Dua Hari Sudah TPIA Sedikit Ada Aja Hitungannya TPIA Ini Ketemu Resistant 50 Juga Soalnya Alot Memang 50 Retracement Kemudian Konstruksi Secara Umum Pada Jebol Support Konstruksi Tol Dan Juga Property Saya Jadiin Satu Adikarya Mencari Support Wika PT PP WSKT Juga Gak Kemana Mana Beton Juga Crush Juga WG Juga ADCP JSMR Juga Mencari Support BSDE Juga Paku Mencari Support Ke 430an ASRI Juga Ini Yang sedikit Ada Perlawanan Itu Best Best Apalagi Gak Ada Lainnya Teman Teman APLN Mantul Dari EMA 200 Persemenan Juga Balik Arah Lagi INTP Balik Arah SMGR Gak Kemana Mana Ini Barang Dari Kemarin Gak Kemana Mana SMJB Ya Masih Di Dasar SMBR Breakdown Support Jauh Transport Pun Juga Sama ASA Breakdown Support BERT Sedikit Ada Pantulan SMDR Juga Breakdown Support Lagi Kembali Saya Beli Kemarin AIS Ya Kecuali HATM HATM Itu Apa Ya HATM Gak Masuk Sini HAPCO Transmaritima Teman Teman Ya Silahkan Dicatat HATM HATM Kalau Lainnya Pada Koreksi Juga Sahmedia Pada Turun Juga CMA Bale Ara EMTK Bale Ara MNCN Juga Saham Yang Biasa Saya Pantau Sarat Tuga Mendekati Support 2525 MTDL 570 Support Imas Menuju Kebawah IMJS Juga Rata-rata Kan Begitu Semua Cabar Dulu Market Begini Kalau Dipikir Pushing TKIM Juga Akhirnya Kembali Lagi Di 38 Retracement Kunci Penting TKIM 7180 Kalau Jebol Ya Sudah 6800 INKP Juga Sama Pergerakannya 2 Sejoli 8 8 50 Perhatikan Kalau Jebol 8 1 64 MPPA Gak Ada Pergerakan Semuanya Gak Ada Pergerakan Oke Perayaman Perayaman Ya Balai Arah Teman-teman Balai Arah Malindo Javua Juga Semuanya Balai Arah Farmasi Ini Ada Satu Yang Teman-teman Bisa Perhatikan AGII Dia Naik Koreksinya Udah Ekstrim Sampai Lewat 61 Kemarin Kemarin Dia Sampai Di 61 Retracement Di 22 50 Nah Teman-teman Perhatikan Kalau Dia ribbon Dari 61 22 50 Targetnya Ke 23 80 Yang lainnya Gak ada Mika Kayaknya Gak juga Dia gak Gak jalan Itu aja Yang bisa Saya sampaikan Teman-teman Oke Kemudian Tambahannya Tambahan Teman-teman Saya bahas Untuk saham Bumi Dan teman-temannya Nah Sekarang Bumi Dan teman-temannya Teman-teman Ini Bumi Hari ini Terkoreksi Sebentar Ini Bumi Itu Kemarin Sampai Di Bumi Itu Dalam Trend Turunnya Dia Ini Ketemu Disini Ini adalah Swing low Dari swing low Dia rebound Resistant Pertama Kedua 50 Retracement Tujuan Dia Nah Setelah Itu Dia akan Terkoreksi Koreksinya Kembali Lagi Ke 155 Dan Hari ini Rebound Oke Kita singkirkan Yang ini Karena Dia sudah Ada Perlawanan Naik Atau Kita ukur dulu Koreksinya Gak apa-apa Koreksinya Bumi Hari ini Sampai Di Berapa Koreksinya Bumi Hari ini Sampai 61 Retracement 61 Di 154 Berarti Rebound Sampai Mana 38 172 Sudah Bener Gak Sesuai Fibo Sudah Ya Sudah Berarti Tinggal Besok Aja Dilihat Masih Mampu Gak Bagusnya Kalau Dia Di Atas 172 Kemudian BP Hari ini Sebenarnya Sudah Mulai Ada Ribbon Tadi Tapi Ini Closingnya Masih Belum Tunggu Besok Hari ini Tadi Saya Sempat Mau Masuk Ini Tapi Saya Keluar Lagi Kemudian ABMM Hari ini Juga Masih Melemah Masih Mencari Support Dia ABMM Masih Mencari Support Dia Cuman Dia Bagusnya Adalah 61 38 2 Retracement Itu Belum Jebol Jadi Area Kuning Belum Jebol Dari Trend Bawah Ini Kemudian Energi Mega Perseda Juga Jebol 38 Retracement Jadi Target Dia Ke 250 Ke 61 8 BRMS Juga Sama Mencari Support Nya Lagi Di 140 130 Nah Teman Teman Perhatikan Raja 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 Sampai Di Berapa Ini Kita Tengok Dulu Raja Kita Ukur Dulu Ribbon Raja 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 0 Aduh Sayang Raja Hari Ini Sudah Sampai Di Target 1035 Kurang Dikit 1035 Kalau Bisa Lewat 1035 Nanti Target Lebih Tinggi Lagi 1077 Kalau Menurut Fibo Trend Lebih Besar BSSR Cukup Oke Mampu Bertahan Hari Ini Karena Memang Area Harganya BSSR Sekarang Ini Adalah Merupakan B-man Area 50 Retracement Resistance Berikutnya 4722 Teman-teman Kemudian Dewa Teman-teman Perhatikan Kemarin kan Target Ke 50 Retracement Ke 74 Tidak Sampai Di 70 Aja Balik Arah Kembali Turun Ke support 64 Tapi Hari ini Ribbon Dari Situ Boleh Diperhatikan Juga Nah Jcon Hari Ini Kemarin Sebenarnya Ada Sinyal Bagus Hari Ini Tadi Sempat Digas Bagus Closing Nya Tidak Bagus Closing Turun Mencari Support Lagi Di Mana Ya Support Dia Ada di Candle Sebelumnya 162 Berikutnya Di 150 Nah Meta Seperti Yang Saya Sampaikan Teman-teman Meta Polanya Kan Ada Trend Channel Dimana Support Yang Bawah Ini Kisar 141 Ya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tadi Ada Nyimpulin Jadi Saya Nyimpulkan Beberapa Saham-saham Yang Bagus Teman-teman Itu Ada Silahkan Dicek Lagi Saya Udah Bahas Tadi AGII Raja Dewa PNBN Penin PNIN WIM AMRT Metco Perusahaan Gas Akra KKGI Kadaro PTBA Indosat Dewa Raja AGII Kira-kira Begitu Teman-teman Demikian Dari Saya Surya Mestri Dan Investment Terima Kasih Teman-teman